Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Bahteri Vibing dari Kun Oke teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah leader ya Leader dari Relic Nusantara Merknya Samar ya Merknya Relic tapi tipenya Samar teman-teman ya Disini yang menurut para engler-engler Relic ini Samar ini ya Cukup bagus banyak digunakan untuk kalangan casting Atau dasaran juga bagus juga Jadi ini sangat rekomendasi teman-teman ya Tapi menurut saya ada kelemahan dan ada kelebihannya Setiap setiap apapun itu Barang itu pasti ada kelemahan dan kelebihan Walaupun manusia juga seperti itu Ada kelebihan dan kekurangannya Oke langsung lihat simak saja baik-baik teman-teman ya Disini Samar ya Dia itu mengklaim 100% fluorocarbon Katanya fluorocarbon itu ketika senarnya dipakar itu akan menghitam ya Karena mengandungkan karbon seperti itu Seperti sinek ya itu Sinek senarnya ketika dibakar dia akan meluarkan Atau berwarna hitam itu Tandanya itu 100% fluorocarbon Katanya seperti itu mengandung karbon ya Oke untuk diameter ini disini adalah 0.12 sampai 0.90 ya teman-teman Paling besar 0.90 paling kecil 0.12 ya Untuk panjang bervariasi Dari mulai yang terkecil menjadi panjang ya Kalau yang besar menjadi lebih pendek seperti itu ya Disini lebih samar berat sensitif tahan gesek ya Indeks bias Itu indeks bias 1.42 jadi Sebenarnya itu Di dalam air itu biasnya itu 1.42 ya Dibandingkan dengan nilon 1.8 Itu kacek ya Atau selisih sekitar Berapa ini 6 tambah 10 16 ya 16 ya Air 1.34 Kalau air 1.34 Berat jenis FC 1.78 gram ya Nah ini nilon 1.14 gram Lebih berat ini teman-teman ya Dibandingkan Yang senar Berarti ini lebih cepat tenggelam Seperti itu ya Elongasi FC 20% FAS nilon 30% Elongasi ini apa ya Saya kurang paham Tapi yang jelas Kalau ini persenanya Lebih banyak Mungkin keunggulannya disini 25% Dibandingkan nilon 30% Lebih bagus ini ya 8 kali lebih tahan gesek ya Mungkin seperti itu ya Penjelasan yang Sekedar Disini 0.28 12 LP Teman-teman Jadi 6 kilo ya Kita buka Kelebihannya Daitu Mungkin samar ya Teman-teman ya Jadi samar Di Dalam Ini saja langsung Berusaha Daitu Menurut saya Itu kaku Teman-teman ya Jadi Leader ini kaku Tidak Tidak Apa namanya Tidak Lentur Atau tidak Lemas ya Lemes ya Seperti itu ya Ini kaku teman-teman ya Jadi Untuk Di arus yang deras Itu Ini cukup rekomendasi ya Teman-teman ya Cukup rekomendasi ini ya Untuk di arus yang deras itu Jadi tidak cepat Berundet Atau Apa Nguil Atau Ya Pasal Lainnya itu Keriting Cepat keriting Seperti itu ya Berarti ini cukup rekomendasi Dan cukup bagus Teman-teman ya Lalu teksturnya itu Lembut Lembut Halus Untuk kesamarannya Itu bisa dilihat ya Teman-teman Mungkin Emang bening sekali ya Emang bening sekali dia Untuk Relic Tapi pernah Ada yang mencoba Bakar Itu Surokarbonnya Itu Hitamnya Itu tidak Ada sedikit saja Seperti itu Ada sedikit saja Mungkin untuk Relic Nusantara itu Mengklaim 100% Karbon Saya kurang yakin Tapi yang jelas Jika karbon Ketika dibakar adalah Berwarna hitam Seperti itu Yang jelas Secara teori Seperti itu Secara prakteknya Seperti itu ya Jadi mungkin ini 100% Keluruh karbon Itu Menurut saya Kurang Banyak yang Mengklaim 100% Keluruh karbon Tapi ternyata Tidak Teman-teman Itu Mungkin Berbeda persepsi Dan sebagainya Saya tidak tahu Yang jelas Menurut saya Seperti itu Kurang lebih Saya mohon maaf Ya teman-teman Karena ini adalah Penelitian Atau Sebagai Acuan Apa ya Sebagai Acuan Dalam Menyai senar Oke Silahkan Ini Bilih Ini Sangat Rekomendasi Tapi Yang jelas Seperti itu Summer Banyak Digunakan oleh Endler Yang untuk Casting Pasaran Juga Ada Teman-teman Ini 0,28 Bisa Digunakan Untuk Mancingkan Barronang Barronang Pukukon Berdudu Terus Kakak Juga Bisa Tapi Untuk Kakak Dibesarkan Lampi Minimal Ya 35 Dan Sebagainya Bisa Digunakan Lampi Tapi Ini Cukup Buat Untuk Teman-teman Emang Tidak Mudah Patah Tidak Petil Kalau Tahan Gesek Mungkin Seperti itu Tapi Untuk Masalah Di Karang Jangan Main-main Kalau Senar Nomor 200 Saja Di Karang Saja Tidak Putus Teman Saya Sudah Mencoba Nomor 200 Saja Ketika Gesek Teritip Atau Karang Langsung Putus Teman-teman Ketika Fik Dengan Ikan Jadi Kita Tergantung Bagaimana Caranya Cara Mengangkatnya Dan sebagainya Oke Seperti itu Kurang lebihnya Dan saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!